Surabaya Wali Kota Surabaya Teri Risma hari ini mencoba merasakan sensasi mengebut dengan mobil balap. Aksi ini dilakukan Risma diselam membuka kejuaraan balapan di sirkuit Gelora Bung Tomo. GBT, Surabaya, Risma pun duduk di kursi sebelah kemudi yang disetir langsung oleh salah satu pembalap. Asal Gersik, Eva Maria Ulfa, tak lupa, Risma juga mengenakan helm keselamatan, usai mencoba merasakan sensasi naik mobil balap. Risma yang baru pertama kali naik mobil balap mengaku cukup takut. Risma mengira mobil balap hanya dikendarai dengan laju cepat saja. Ternyata di beberapa ruas, mobil tersebut juga melompat. Wadi, takut, tak pikir kencang aja, tapi ternyata tuk gini lompat. Wadi aku, kata Risma sembari tertawa di sirkuit Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2019. Sementara itu, dalam event yang memperebutkan Piala Wali Kota Surabaya ini, Risma menyebut acara ini sengaja dibuat untuk mewadahi anak-anak yang suka kebut-kebutan. Menurut Risma, setelah ada sirkuit ini, anak-anak yang suka kebut-kebutan di jalanan bisa pindah ke sirkuit ini. Sehingga kebut-kebutan di jalanan Surabaya tidak terjadi lagi. Kalau kebut-kebutan di luar sana kan bahaya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, bukan hanya pelakunya saja yang kena, tapi juga bisa jadi orang lain yang tidak tahu apa-apa yang kena. Kan kasihan, Ibu Risma. Risma pun mengajak anak-anak yang suka kebut-kebutan untuk berekspresi di sirkuit ini. Terlebih, sirkuit ini bisa diakses gratis. Namun, Risma mengingatkan anak-anak harus menggunakan alat keselamatan standar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan ini digunakan. Apalagi ini gratis. Malam hari juga bisa. Jadi, silakan gunakan ini dan saya minta tolong jangan kebut-kebutan di luar. Di jalanan. Pintanya, sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, Kota Surabaya, Afgani Wardana mengatakan peserta yang ikut event ini berasal dari penjuru Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Makassar dan ada pula dari Lampung serta sekitar Surabaya. Totalnya sekitar 500 orang. Yang peserta mobil 300 orang dan sepeda motor 200 orang. Mereka akan memperebutkan Piala Wali Kota Surabaya. Kata Afgani. Simak video Risma keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah. Hil. Hil. Iu. Iu. Terima kasih.